pertama-tama saya akan jelaskan untuk demo program linklist yang akan kita buat awalnya kita udah punya nih ya untuk node yang pertama atau node headnya ceritanya udah punya, kemudian kita langsung tambahin angka atau data node yang pertama misalkan 2 kemudian kita mau tambahin node baru gak? kalau iya, berarti akan ditambahkan sekaligus dengan data atau nilai node yang kedua kalau kita mau tambahin node baru, tinggal Y masukin lagi nilainya kalau tidak lagi mau menambahkan node baru berarti semua listnya akan ditampilkan semua data listnya 862, disini kita lihat urutannya terbalik karena untuk penambahan node disini dilakukan di depan atau di head, tepatnya di head jadi masuk pada node yang pertama yaitu 2 masuk ke node awal pas kita masukin 6 atau node yang kedua masuknya di head berarti 6 sekarang menjadi head pada saat masukin node yang selanjutnya node-nya masuk di depan atau di head bagi 7 kenangan nilainya kita kembali ke kode awal untuk pembuatan list di pascal gak ada tipe data untuk menghandle list jadi gak ada tipenya oleh karena itu kita harus buat tipe data custom untuk list kita tinggal buat di type nah untuk pembuatan tipe list disini kita butuh 2 hal yang pertama adalah record untuk pembuatan node-nya dan juga pointer untuk menghubungkan node-nya kita buat data dulu untuk record disini dimana digunakan untuk node dimana di dalam node ada 2 jenis data untuk nilai dan juga untuk pointer nilai integer dan untuk pointer kita bisa namakan next tipenya pointer maksud dari tipe pointer disini bukanlah benar-benar tipe data yang namanya pointer di pascal tapi tipe ini kita buat custom disini dimana tipenya kita ambil dari data tapi kita beginikan terus kita buat listnya disini variable list pointer yang disini tipenya itu untuk menggunakan list kita buat new list kemudian kita isikan list awalnya atau node awalnya masih nil dulu disini next kita buat seperti ini ada deskripsi dan inputan masukkan angka kalau kita lihat disini ada beberapa berarti disini tandanya ada sebuah looping atau perulangan kita harus buat loopingnya dulu bisa pakai while di dalam way ada pengecekan kondisi kalau kita lihat disini pengecekan kondisinya untuk karakter y atau karakter t jadi kita harus buat dulu disini variable untuk karakternya bintangnya pilihan pengecekan kondisi dilakukan pengecekan kondisi di sini biar nanti enggak salah input apakah kita masukin ya huruf besar atau huruf kecil kita akan ubah semua input yang kita masukkan menjadi huruf besar menggunakan fungsi up-case untuk pariwet pilihan sama dengan y besar kalau yang kita masukkan yg maka kita akan looping kemudian mencetak yang pertama itu masukkan nilai atau masukkan angka kita inputkan untuk penampung inputan angka kita buat parabel baru namanya angka tipenya integer kalau kita mau ngisi nilai dari angka ini ke dalam list kita buat lagi kemudian list dot-list pakai kayak gini terus nilai angka list.next ini nilainya masih bingung dulu terus kita ambil input lagi untuk tambah non baru ditampung pakai parabel pilihan kalau kita inputkan yg maka akan dilooping kalau tidak maka loopingnya akan berhenti kemudian akan mencetak data nilisnya untuk mencetak semua data yang ada dalam list kita bisa menggunakan while kembali ini mencetak hanya untuk list kalau listnya tidak kosong do akan mencetak datanya yaitu list dot-next dot-next kita pisahkan pakai koma biar lebih rapi nanti untuk setiap data kemudian disini kita akan ambil untuk node selanjutnya dan ditampilkan kembali datanya list dot-next sebelumnya disini pilihan ini harus kita buat nilai awalnya dulu biar langsung muncul node yang pertama pilihan misalisasi y run node yang pertama udah ada terus kita masukin angkanya kita jangan dulu kita lihat berapa nah ini listnya 1 terus kita coba lagi 1 kita tambah dengan baru nilainya adalah 2 kita lihat listnya nilainya cuma ada 2 aja satunya kemana satunya di replace disini karena disini kita membuat untuk inisiasi nilainya untuk listnya itu hanya 1 node nah untuk pembuatan node selanjutnya jadi kita harus buat berulang kali kita bisa bungkus kode ini itu di dalam sebuah prosedur jadi kita buat prosedur dulu disini namanya namanya misalkan buat node kita butuh 2 data disini untuk list dan juga untuk angka ini akan dimasukkan ke node selanjutnya kemudian di atas setelah variable disini kita buat prosedur namanya buat node namanya buat node ada 2 parameter untuk list kita buat namanya param list pointer cop titik koma untuk angka kita buat namanya param list parameter tipenya integer kita buat parameter lokal untuk node baru tipenya pointer kemudian buat begin end kita buat new untuk node baru kita isi nilai dari node baru ini untuk nilainya diambil dari param angka sedangkan untuk nextnya kita buat 0 dulu kemudian kita akan ngecek disini untuk yang param list jika param listnya ini sama dengan kosong nil maka si param list ini kita akan isi nilainya dengan node baru proses yang ada di dalam build ini adalah proses pembuatan node yang pertama kalau disininya tidak kosong atau istilahnya node pertamanya sudah ada maka akan masuk ke else terus di else kita akan buat node selanjutnya node baru dot next kita akan isi dengan param list kode ini digunakan untuk menambahkan node baru di depan atau tepat di head terus kita akan perbarui bentuk list yang ini kita isi dengan node baru oke untuk prosedur segini sekarang kita coba lagi terlihat terlihat ada yang error di baris 20 sama 61 bukan buat node tapi node baru oke taran lagi masukkan angka 1 buat node baru masukkan angka 2 buat node baru lagi masukkan angka 3 buat node baru lagi masukkan angka 4 kemudian tidak maka akan menampilkan list 4 3 3 2 1 penambahan node nya di depan atau di head ini berhasil berlukah 1 3 4 5 6 6 5 6 7 6 8 9 9 10